Nih di decap cut PC lama gak praktis? Eits, kata siapa guys? Decap cut PC juga bisa lebih cepat loh, asalkan kamu tau 10 shortcut wajib ini. Tentunya dijamin bisa lebih hemat waktu. Dan apa saja 10 shortcut tersebut? Ini dia shortcutnya. Untuk memotong sebuah klip pada project kalian, biasanya kalian menggunakan cara yang cukup manual, seperti ini. Pergi ke pojok kiri, kemudian pilih yang split. Kemudian kalian memotong sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini menurut saya cukup lama. Dan kalian bisa mempercepatnya dengan cara pilih dari klip tersebut, kemudian posisikan dari jarum putih ini, dan kalian langsung saja klik CTRL dan B. Maka dia akan terpotong, tanpa harus kita menggunakan mouse dan mengkliknya. Dan itu cukup memudahkan dan mengefisienkan. Selanjutnya, disini semisalkan, kita mempunyai yang kedua, split all. Sebuah layer, di mana layer ini menumpuk seperti ini. Dan kalian ingin memotongnya secara keseluruhan. Kita akan menggunakan shortcut yang cukup efisien, dengan cara menambahkannya CTRL, shift, dan B. Maka semua akan terpotong seperti ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, tanpa shift. Kalau yang kedua ini menggunakan shift. Yang ketiga, in or to import video. Disini kita akan memasukkan sebuah video, tetapi video itu terlalu panjang, dan kita ingin memasukkannya hanya beberapa part dari video tersebut. Kita akan playback pada media ini, kemudian kita play saja. Semisalkan kita akan posisikan di bagian sini. Kita klik I atau In. Dan, semisalkan kita akan ambil sampai posisi ini. Kita klik Out, dan kita Add Track. Maka, video tersebut, yang sudah kita tandai, akan masuk pada timeline ini, tanpa harus memotong ulang, atau memotong lagi pada timeline tersebut. Yang keempat, Compound Clip. Sorted kali ini akan menggabungkan dua klip menjadi satu, atau mengubah klip dari teks menjadi klip video. Caranya mudah banget. Disini, kita highlight dari video tersebut, kemudian kita, ALTG. Maka, dia akan menyatu menjadi satu, atau biasa disebut dengan Compound Clip. Jadi, kita bisa menggerakkan dari, video, yang sudah kita gampungkan. Yang kelima, Undo Compound Clip. Pun itu juga berfungsi, atau bisa kita aplikasikan pada sebuah teks. Karena teks, biasanya mempunyai efek yang cukup banyak, tapi apabila kalian bosan, bisa kalian ubah, teks ini menjadi klip. Dan tentunya, apabila kita ingin mengembalikannya, dengan cara, ALT Shift Key. Maka, teks yang sudah berubah jadi klip, akan kembali, seperti semula. Yang keenam, Show or Hide Keyframe Animation. Kemudian, disini kita akan menggunakan keyframe. Contoh, misalkan saya akan memasukkan dari, Blue Dragon ini. Dan disini, saya akan membuat, keyframe in. Kita posisikan untuk, keyframe pertamanya. Kemudian untuk masuknya. Nah, disini, apabila kita play, maka dia akan masuk secara kasar. Dan, kita ingin mempunyai, gerakan yang cukup smooth, kita coba dengan cara membuka, keyframe tambahan, yaitu dengan cara mengklik pada video tersebut, kemudian kita, klik ALTK. Maka disini akan muncul, dari, keyframe tersebut. Dan ini, hanya, ada pada, cap cut yang, versi-versi terbaru ini. Dan, sesuai untuk pergerakannya, bisa kita ubah, untuk X itu ke samping, Y ke atas, rotate berputar, dan scale untuk memperbesar. Karena tadi, posisinya ke atas, maka kita akan klik yang bagian Y. Nah, disini sudah muncul, kita klik saja, di bagian yang pertama. Dan disini, kita pilih yang tengah, dan kita bisa tarik seperti ini, supaya, mempercepat sedikit. kita klik di bagian yang kedua juga, kita tarik seperti ini. Kita akan coba. Oke, itu cukup mulus, untuk in-nya. Dan untuk menutupnya kembali, kita bisa klik, seperti barusan, hal-tk. Yang ketujuh, disable and enable. Kemudian selanjutnya, kita bisa meng-hiden dari, track pada timeline kita. Misalkan tadi, kita akan tambahkan, default text disini. Dan kita ingin menghilangkan, untuk sementara, atau meng-offkan, dari layar yang kedua ini. kita tidak perlu, meng-klik bagian ini, high track. Itu cukup lama, walaupun hanya beberapa detik saja. Kita, bisa gunakan dengan trick, meng-klik dari bagian, video tersebut. Kemudian kita, klik, V di keyboard. Maka, track tersebut, sudah hilang. Bedanya sama yang tadi apa? Kalau misalkan, kita meng-klik yang high track ini, maka dia akan, meng-hide, satu baris, ke samping. Apabila, yang menggunakan, trick yang, V ini, hanya, menonaktifkan, dari klip, yang kita pilih saja. Sehingga, kita bisa mengecek, dari background, atau dari layar bawahnya. Yang ke delapan, jump 10 frame. Selanjutnya, disini, kita bisa menggerakkan, dari jarum putih ini. Karena, jarum putih ini, menunjukkan, dari, posisi, yang sedang, kita preview. Misalkan, ini pada detik kedua, kita ingin memajukannya, satu frame, bisa klik, panah, ke samping, yang kita inginkan. Maka, dia akan maju, dalam, hitungan frame. Tapi, apabila, kita ingin memajukannya, untuk 10 frame, maka, kita bisa menggunakan, shortcut, shift, kita tekan, dan, arah, yang kita inginkan. Maka, dia akan maju, 10 frame, ke kanan, atau, kita juga bisa pilih, 10 frame, ke kiri. Ini akan memudahkan kita, dalam, menggerakkan dari, video yang, akan kita potong. Misalnya, seperti itu. Yang kesembilan, duplikat clip. Kemudian, disini, ada juga, trik yang, cukup, sering kita gunakan. Misalkan, disini, saya mempunyai, teks. Dan, teks ini, ingin, kita duplikat, atau, video yang bawah. Kita ingin duplikat. Caranya, gampang banget. Kita klik, pada, video atau, teks tersebut. Kemudian, kita tahan, ALT, dan kita, drag, kiri. Maka, dia, akan, terduplikat, seperti ini. Jadi, tanpa harus, kita, memasukkan ulang, dari awal. Dan, ini, sangat membantu, sekali. Dan, yang terakhir, export. Dan, yang terakhir, adalah, tidak kalah pentingnya, yaitu, cara mengeksport, dengan shortcut. Yang, biasanya, kita harus, mengklik dulu, di bagian, kanan atas, seperti ini. Kita, bisa, langsung, menggunakan, shortcut-nya, tanpa harus, menggerakkan mouse, dengan cara, CTRL, E. Maka, di sini, akan muncul, settingan, export, dan langsung saja, kita klik, di bagian export. Gimana guys, sudah hafal shortcut-nya? Langsung saja, praktekan. Dan, komen di bawah, jika ini bermanfaat, atau juga, kamu bisa komen, kalau kamu punya shortcut unik, atau rahasia lainnya di CapCard PC. And, see you in the next video. Sampai jumpa di 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 video. Terima kasih.